Intro Kembali lagi bersama Citri News Letakan Jokowi di detik-detik terakhir Terlepas dari kondisi politik Indonesia yang begitu memanas Kampret dan Cebong saling menghujat satu sama lain Hoax beredar tak terbendung Ada sisi menarik dari pertarungan Jokowi dan Prabowo Pertarungan politik kelas tinggi, publik pun dibuat ternganga Menyaksikan seni perang Jokowi menghadapi bom atom kubu Prabowo Tidak hanya BPN dan Kampret yang dibuat ternganga TKN dan Cebong juga dibuat terkaget-kaget Jokowi memang sempat mendominasi selama beberapa pekan Elektabilitasnya nyaris tak pernah terkejar Memang beberapa kali sempat tersandung kabar tidak sedap seperti Romi Yang kena kasus OTT Serta hoax-hoax yang semakin masif Namun Jokowi tetap mampu bertiri tegap Dirinya jauh semakin kuat Tapi dalam politik apapun bisa terjadi Meskipun mendominasi lembaga survei Jokowi tetap belum dijamin menang Meskipun kubu Prabowo berkali-kali melakukan blunder Tapi tetap saja tidak bisa dijamin kalah dengan mudah Sebelum pencoblosan segala kemungkinan bisa terjadi Hal itu yang menjadi pedoman BPN Apapun hasil survei tidak boleh menyerah begitu saja Saya sebenarnya cukup senang elektabilitas Jokowi tetap kuat menjelang pencoblosan Nalar Logisku mengatakan Prabowo tidak mungkin bisa mengejar elektabilitas Jokowi dalam waktu yang singkat Keyakinan saya bahwa Jokowi akan menang sudah 90% Saya sempat berencana istirahat tidak aktif lagi berdebat di Medsos Menulis artikel untuk mengkounter serangan BPN dan Kampret Namun rencana saya batalkan Saya tak jadi istirahat karena ada manuver yang cukup mencemaskan dari kubu Prabowo Kubu Prabowo berhasil menggelar kampanye di GPK dengan jumlah yang cukup banyak GPK penuh lautan manusia dan konon sampai meluber keluar Saya sadar ternyata masih banyak orang yang mendukung Prabowo Mereka pun tampaknya militan Kubu Prabowo begitu bangga dan bergairah Seolah-olah dengan kampanye di GPK bisa membuat dirinya memenangi Pilpres 2019 Saya harap-harap cemas menanti kampanye Akbar Jokowi di hari terakhir kampanye Saya khawatir masa yang hadir tidak sebanyak masa Prabowo Jika sampai masa yang hadir tidak melebihi jumlah masa Prabowo Jokowi akan sangat dipermalukan Namun alhamdulillah masa yang hadir di kampanye Akbar Jokowi Jauh lebih banyak dibanding masa Prabowo Saya merasa tenang kembali Namun siapa sangka jika kubu Prabowo masih punya amunisi yang mumpuni Mendadak beberapa ustad teken terang-terangan deklarasi mendukung Prabowo UAS yang sempat dikabarkan netral Terlebih setelah soan dan dibayat oleh Habib Lutfi yang notabene mendukung Jokowi Namun ternyata UAS tetap saja UAS DNA dia memang ada di kubu Prabowo Setelah UAS lalu disusul oleh A.A.Gim, Ustad Adi Hidayat, dan Dahlan Ihsan Beberapa deklarasi dari orang-orang ini memang cukup mengkhawatirkan kubu Jokowi Mereka adalah sosok yang sangat populer memiliki pendukung Kubu Prabowo terlihat semakin girang dan bersemangat Seolah-olah dukungan UAS, A.A.Gim, Adi Hidayat, Dahlan Ihsan Bisa menjamin kemenangan di Pilpres 2019 Kameret pun terus bernyanyi mencibir cebok Berasa sudah kuat karena didukung orang-orang yang populer Sampai hari terakhir kampanye Hingga debat terakhir, saya sempat putus asa menanti kejutan dari kubu Jokowi Akhirnya setelah selesai debat, saya pasrah Kejutan yang saya tunggu tidak datang Jokowi sepertinya bisa kalah UAS, A.A.Gim, Adi Hidayat, dan Dahlan Ihsan Sepertinya sengaja deklarasi mendukung Prabowo di detik-detik terakhir Setelah debat, Jokowi memutuskan untuk umroh Saya rasa tak ada yang istimewa Orang umroh itu hal yang biasa dan lumrah Jokowi mungkin ingin berdoa di Mekah agar hajatnya digabulkan Allah Saya berkesimpulan peluang Jokowi menang cukup berat Namun, siapa sangka jika ledakan dan kejutan Jokowi yang saya tunggu selama ini justru muncul saat umroh Siapa sangka jika Jokowi mendapat sambutan yang luar biasa dari kerajaan Arab Siapa sangka jika Jokowi mendapat kehormatan untuk memasuki Kaabah Siapa sangka jika umroh Jokowi mendapat ganjaran berupa tambahan kuota haji sebanyak 10 ribu untuk rakyat Indonesia Tukungan uas, agim, adi hidayat untuk Prabowo tak ada apa-apanya dibanding penghormatan kerajaan Arab Saudi ke Jokowi Saya pun tak menyangka TKN dan relawan mungkin juga tak menyangka Apalagi Kubu Prabowo Inilah senjata pamungkas Jokowi yang daya ledaknya sangat mengejutkan Kubu Prabowo benar-benar dibuat ternganga Bingung mau berbuat apa untuk menyerang balik Sudah tidak ada waktu lagi untuk menyerang balik Kekuatan Kubu Prabowo pun sudah porak-poranda Rakyat beramai-ramai memuji Jokowi Inilah seni perang Jokowi Gerakannya tak bisa diduga siapapun Jokowi bisa saja terlihat lengah Namun dengan sekali gerakan yang cukup indah Nyatanya bisa membuat Kubu Prabowo babak pelur tak berdaya Hingga Mardhani Ali saking jengkelnya Akhirnya memilih memfitnah Jokowi Memaksa Raja Salman untuk bisa masuk ke Kaabah Cukup sekian informasi yang dapat kami sampaikan Jangan lupa klik tombol like, komen, share, dan subscribe Sub indo by broth3rmax